Intro Ketua DPRD Kaukupaten Magetan Suyatno melaksanakan kegiatan selaturahmi ke beberapa kelompok masyarakat sekaligus menyerahkan bantuan. Ada pun beberapa kelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan pokok pikiran atau pokir tersebut Badan Musyawarah Antar Gereja atau Bama Kaukupaten Magetan, Karang Taruna Keluruan Rejosari Kecamatan Kaudanan dan Pondok Takoruk Lansia Tibil Kuluk Karumatumlo Takran Magetan. Kunjungan selaturahmi bertujuan untuk memastikan kegiatan pondok berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu pihaknya juga berharap dengan bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dalam rangka untuk membantu operasional pondok sehingga ke depan keberadaan pondok semakin bermanfaat bagi masyarakat. Akhirnya hari ini saya mengunjungi pondok Lansia yang ada di landangan Takran ini. Silaturahmi bersama Ketua Pondok Pak Biayi Haji Muhammad Anwar. Lalu ada ibu-ibu pengurus pondok. Jadi memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pondok ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Jadi intinya seperti itulah. Sebelumnya di sini tadi kan ada kunjungan bantuan tadi, menyalurkan bantuan tadi. Ya itu anulah, jadi kita serahkan sedikit bantuan kepada pondok untuk kegiatan operasional dan perbaikan. Pengurus pondok Takorup Lansia, Tibil Gulub Karamatullah Takran, Haji Muhammad Anwar mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Magetan Suyatno atas kunjungan dan pemberian bantuan. Diharapkan dengan bantuan yang diberikan dapat bawa manfaat di mana bantuan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk biaya operasional pondok. Kami sore hari ini diadiri oleh beliau Bapak Ketua DPRD Magetan yaitu beliau Bapak Yajus Yajus Janak SEMM di pondok Lansia, Syiloto Rahim sekaligus memberikan bantuan. Kami mengucapkan terima kasih. Di pondok ini mudah-mudahan bermanfaat untuk operasional pondok yang saat ini sudah dibuktikan dengan ring door. Jadi belakang itu ada, mudah-mudahan bermanfaat dan yang nantinya mudah-mudahan pondok ini bermanfaat karena pondok itu biasanya pondok ca sekolah. Pondok ini pondok Lansia dan umurnya 50 ke atas bahkan ada yang meninggal itu ingin menjadi kesun khotima. Di sini tata caranya yaitu mendaftar dulu kemudian di sini cuma 2 malam, 3 hari bermalam di sini, makan di sini kami sudah kami siapin gratis jadi karena orang tua dan Tansia tidak dibungut biaya. Pokok-pokok pikiran atau pokir anggota DPRD merupakan asetrasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan. Diharapkan penyaluran pokir pada periode ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya bagi warga masyarakat Kaupatan Magetan. Tim Liputan, CTV Magetan